Untuk klinik hitam di Indonesia, ini juga semakin pesat mengikuti perkembangan pasar. Karena permintaan pasar yang meningkat, kemudian dari para entrepreneur ini mengemas layanan hitam ini dalam bentuk klinik. Gimana klinik hitam ini memang berbeda dengan klinik umum, klinik pengobatan umum. Karena kalau klinik pengobatan umum yang datang itu orang yang sakit. Tetapi klinik hitam ini yang datang adalah orang yang sehat, orang yang tidak sakit. Sehingga klinik ini bisa difokuskan untuk melayani A sampai Z kebutuhan hitam. Bagaimana karena kita kebanyakan mayoritas, pangsa pasar kita adalah anak-anak. Maka bagaimana membuat anak-anak itu nyaman, tidak ada rasa takut. Kemudian dia merasa enjoy mulai dari awal sebelum di hitam. Kemudian dia mengalami proses hitam yang juga tidak menyakitkan. Dengan pembiusan yang baik, dengan metode hitam yang baik. Kemudian pasca hitam itu di follow up sampai benar-benar sembuh sempurna. Perkembangan hitam di Indonesia sungguh sangat pesat. Kita ingat dulu hitam dilakukan oleh orang-orang yang bisa dibilang tradisional. Dengan alat apa adanya, mungkin sterilisasinya juga tidak diperhatikan dengan baik. Tetapi sekarang kita lihat sudah berkembang. Bahkan sudah didominasi oleh ranah medis. Baik oleh dokter, kemudian para medis, dan yang lainnya. Sekarang sudah banyak sekali di manapun, di kota maupun di desa, itu orang-orang medis yang sudah mereka melayani masyarakat untuk urusan hitam ini. Karena kita tahu di Indonesia hitam ini merupakan tindakan medis yang basicnya, latar belakangnya itu adalah basic agama, religius, dan sosial. Sehingga pangsa-pasarnya sangat banyak sekali. Kita tahu, dulu metode hitam mulai dengan pakai alat apa adanya, pakai pisau, pakai bambu, dengan sterilitas ala kadarnya. Kemudian berkembang menjadi metode konvensional. Oleh ranah medis, dibuat bagaimana itu bisa steril, menggunakan alat-alat yang steril. Kemudian mengatur bagaimana perdarahan itu supaya bisa minimal. Nah, sekarang semakin berkembang lagi. Kalau dulu pakai konvensional, hanya pakai pisau atau gunting dan jahit, sekarang sudah berkembang. Menjadi klem yang sifatnya seperti klem tali pusar bayi. Jadi, fungsinya menjepit prepusium atau ujung kulit itu secara melingkar. Kemudian nanti dia akan lepas dengan sendirinya atau bisa dilepas alatnya. Nah, itu semakin membuat anak itu nyaman. Karena bisa langsung kena air dan macam-macam. Kemudian berkembang lagi dengan teknik lem. Bagaimana jahitan itu digantikan dengan skin glue atau lem khusus untuk kulit. Sehingga hasilnya lebih rapi dan estetis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!